Kami atas nama Keluarga Besar Persaudaraan Syati Terate dan juga sekaligus mewakili saudara kami dari Pak Guyupan Perguruan Pencahsirat Madiun mengucapkan yang pertama terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang pertama kepada Bapak Wali Kota Madiun beserta Forkupimda dan jajaran Kepala Dinas OPD di Pemerintah Kota Madiun yang telah membantu terlaksananya kegiatan malam hari ini yang kedua juga kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jawa Timur yang telah berkenan memberikan izin pelaksanaan kegiatan pada hari ini dan juga kepada Bapak Kapolres Madiun Kota beserta jajaran yang telah membantu suksesnya kegiatan pada malam hari ini juga tidak lupa dari unsur TNI yang juga membantu pelaksanaan pada malam hari ini selanjutnya pada kesempatan ini pula kami atas nama Pak Guyupan Pencahsirat Madiun bahwa kegiatan malam hari ini adalah merupakan kolaborasi dari Persudaran Sati Terate Pusat dan Perguruan Pencahsirat yang tergabung dalam Pak Guyupan Perguruan Pencahsirat Madiun dan juga bersama Pemerintah Daerah Kota Madiun untuk itulah maka kepada hadirin semuanya kami juga mohon maaf bahwa pelaksanaan kegiatan malam hari ini waktunya mungkin agak molor karena kehadirin didahului dengan turunnya hujan semoga turunnya hujan ini menjadi berkah bagi kita semuanya dan bagi Kota Madiun dan selanjutnya pada kesempatan ini pula kami atas nama Pak Guyupan Perguruan Pencahsirat Madiun khususnya dan juga masyarakat Kota Madiun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Dr. Anders Haji Mahiti S.A.M.M.P.D yang telah mengemban amanah sebagai Wali Kota Madiun yang kalau tidak salah nanti tanggal 29 April ini akan berakhir untuk itu kami dari keluarga besar Pak Guyupan Perguruan Pencahsirat Madiun khususnya dan masyarakat Madiun sangat berharap semoga program-program yang telah dilaksanakan saat ini dapat dilanjutkan pada masa yang akan datang saya ingin nanti pada ulang tahun 102 S.A.T pada bulan September beliau hadir lagi di Pak Depohan ini mudah-mudahan suasananya sudah tidak hujan beliau sudah menyangkupkan sudah ada jadwalnya jadi jadwal malam hari ini jadwal jadjakan saya dengan Pak Mahiti lewat mas hari ini untuk berkoordinasi dengan Gus Hidam Alhamdulillah beliau menyempatkan pada malam hari ini hadir terima kasih Gus saya kira itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan sekali lagi Madiun Kota sebagai kota pendekar marilah saudara-saudaraku insan pencah silat yang ada di Madiun Kota mari kita jaga harkat martabat nama baik pencah silat sebagai warisan budaya bangsa dan mari kita jaga Kota Madiun menjadi kota unggulan, menjadi kota yang mendunia sehingga apa yang telah dihasilkan oleh Bapak Wali Kota Madiun dapat kita jaga bersama-sama menjadi asetnya Madiun sehingga Madiun menjadi salah satu tempat destinasi wisata khususnya di Jawa dan di Indonesia bahkan Bapak Wali Kota menyampaikan banyak negara-negara lain yang akan berkunjung ke kota Madiun ini saya kira demikian yang dapat kami sampaikan monggo kita nikmati untuk yang saudara kami yang sekiranya bisa duduk monggo duduk di tempatnya masing-masing sehingga semuanya bisa menyaksikan gusidam nanti demikian kurang lebihnya kami mohon maaf terima kasih atas perhatian dan kehadiran Ibu Bapak semuanya semoga kehadiran Ibu Bapak semuanya membawa berkah bagi kita semuanya kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh